Shalom, yuk kita dengar firman Tuhan berikut ini. Nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, situ aja ya. Saudara Paulus bilang bahwa dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, aku gak malu ya waktu aku beritakan kabar baik ini. Yaitu Injil. Lalu dia bilang, Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah dia bilang pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Karena Alkitab ini ditulis dalam bahasa Yunani waktu itu. Jadi walaupun dia bilang pertama-tama ke orang Yahudi, tapi juga ke orang lain yang di luar Yahudi. Jadi termasuk kepada kita juga. Lalu dia bilang, Injil ini kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, bagi setiap orang percaya. Jadi ketika kita berdoa, kita mengharapkan Tuhan menjawab doa kita, maka cara Tuhan menjawab itu adalah lewat Injil. Itu kekuatan Allah di situ. Tersedia bagi orang yang percaya. Ya, dibutuhkan keputusan untuk percaya memang ya. Nah, tapi di ayat 15-nya kalau kita baca, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi, untuk orang bisa percaya itu, Paulus bilang, aku perlu beritakan. Aku perlu sampaikan. Dan dia bilang, ini luar biasa loh Injil ini. Ini kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi aku ingin cerita kepada kamu. Supaya kamu dengar juga. Dan ketika kamu butuh pertolongan, maka dengan mendengar Injil ini, nanti ada mekanismenya saudara, maka kamu akan mendapatkan pertolongan yang kamu butuhkan. Lalu ayat 17, dia bilang, ini cara kerjanya. Mekanismenya seperti ini ya. Di dalamnya, di dalam Injil itu, atau kabar baik itu, nyata kebenaran Allah, yang cara kerjanya itu bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman. Kayak anak tangga, saudara. Kalau saudara punya Alkitab Bahasa Inggris, Amplified Bible, yang terjemahan yang klasik, itu mengatakan, cara kerjanya ini adalah, bertolak dari iman, sumbernya dari iman, kamu diselamatkan oleh iman, tapi abis itu menuntun kamu kepada iman berikutnya, dan seharusnya, hidup kamu adalah dari iman, kepada iman, kepada iman, terus seperti itu. Nah, kadang-kadang, tanpa kita sadari, kita dibawa kepada sekolah kehidupan, supaya kita belajar, bagaimana menggunakan iman itu. Karena dikatakan orang benar, hidup oleh iman. Nah, Paulus juga bilang, kepada jemaat, kepada orang-orang Ibrani, Ibrani pasal yang ke-11, ini juga Paulus yang tulis ya, walaupun di Alkitab kita, tidak ditulis bahwa ini surat Paulus, tapi banyak yang percaya, bahkan Alkitab King James mengatakan, ini Paulus yang tulis. Ibrani 11, ayat 6, tetapi, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya, bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tadi dia bilang tadi di kitab Roma, ya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah, dan cara kerjanya itu, bertolak dari iman kepada iman. Lalu dia katakan, orang benar, atau orang yang dibenarkan, karena percaya kepada Yesus, itu akan hidup oleh iman. Nah, di Ibrani 11, ayat 6 ini, dia tegaskan, tidak mungkin kamu bisa berkenan kepada Tuhan, kalau kamu tidak pakai iman. Gitu. Nah, mundur ke ayat 1, ini ayat yang terkenal juga ya, kalau orang tanya, iman itu apa sih? Ya, seringkali orang mengutip ini, Ibrani 11, ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini definisi iman menurut Alkitab. Dan betul, tidak salah saudara. Tapi saya mau jabarkan, kira-kira seperti ini. Ada terjemahan bahasa Inggris, saya suka baca beberapa terjemahan, karena itu menolong sekali saudara. Yang mengatakan begini, iman itu menerima sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera kita. Iman itu menerima atau menangkap sesuatu, atau mengakui bahwa sesuatu itu ada, tetapi sesuatu itu tidak bisa ditangkap oleh indera kita. Kita manusia punya panca indera kan, punya mata untuk penglihatan, punya hidung untuk mencium, lalu punya telinga untuk mendengar, punya kulit ini untuk merasakan, kemudian punya lidah untuk mengecap. Saya sering gunakan ilustrasi ini ya, kalau saudara sedang ada di tempat ini, sedang beribadah, saudara melihat ke depan, lalu ada orang masuk di belakang, saudara tidak melihat, saudara tidak tahu. Orang itu jalan mungkin pelan-pelan, jadi tidak kedengeran suaranya, terus mata saudara tidak melihat, karena di belakang. Kemudian dia juga tidak menyebarkan bau-bau tertentu, jadi saudara tidak ada orang. Tapi tiba-tiba saudara merasakan desiran angin waktu dia lewat. Nah indera saudara menangkap bahwa ada orang lewat. Jadi saudara bilang, oh ada orang, dari mana? Mata saya tidak lihat, telinga saya tidak dengar, hidung saya tidak mencium, tapi saya merasakan desiran angin waktu orang itu lewat. Jadi saudara bilang bahwa ada, karena indera saudara merasakannya. Contoh lain misalnya begini, saudara minum air putih. Saya punya teman dulu, dia cerita ketika pertama kali dia keluar negeri, dia naik pesawat terbang, lalu ketika dia minta air putih, dia bilang white water. Yang di bawah itu susu saudaranya. Karena kalau dibilang air putih, itu yang putih ya. Ternyata bilangnya water saja ya. A glass of water, segelas air itu saja ya. Tidak perlu bilang apa-apa gitu. Jadi sekarang kalau di bawah air putih itu, air bening itu, dan saudara minum, lalu ada gelas lain lagi, putih juga sama. Tapi ketika saudara minum rasanya manis, saudara bilang ini ada gulanya. Karena saudara tidak melihat, sama-sama putih. Saudara tidak mendengar itu, yang putih ini ada gulanya sama putih yang ini, yang tidak ada gulanya sama, tidak ada suaranya, tidak ada bedanya. Tapi saudara bisa bilang bahwa ini ada gulanya, kenapa? Karena saudara merasakan manis. Itu lidah saudara mengecapnya. Jadi saudara bisa bilang ada gula, karena indera saudara menangkapnya. Yaitu lewat lidah, pengecap. Contoh lain begini, dulu waktu saya masih SMP, saya sekitar jam 4 sore, biasanya ada tukang baso langganan saya, yang suka lewat. Nah zaman dulu sekali, sekarang sudah banyak berubah ya, tapi saya perhatikan dulu sekali ada tukang mie ayam, kalau dia dorong kerobaknya, dia ketok-tok-tok-toknya, ketokannya dari kayu. Nah kalau tukang baso ini khas, yang dia ketok itu mangkoknya. Ting-ting-ting-ting. Jadi kalau saya dengar itu, walaupun saya di kamar, saya tahu tukang baso langganan saya sedang lewat. Dan saya keluar untuk beli. Dari mana saya tahu bahwa dia lewat? Karena telinga saya mendengar. Jadi sesuatu itu, saya katakan ada, dalam hal di tukang baso, karena telinga saya mendengar. Begitu. Contoh yang lain lagi, misalnya, kalau di tempat saya sekarang, ya mirip seperti itu, tapi tukang roti kalau lewat. Dia setel tipnya, diulang-ulang itu ya. Roti, roti, roti. Dari situ saya tahu. Tukang roti lewat. Contoh yang lain lagi, mungkin dari jauh. Saya enggak dengar karena terlalu jauh. Tapi terus saya lihat, eh, itu tukang roti merek ini lewat. Walaupun sekilas. Saya tahu ada tukang roti. Lalu saya ke sana karena saya mau beli. Semua itu ditangkap oleh indera kita. Nah ada pengalaman yang sampai sekarang, saya enggak lupa ya. Saya punya dulu, waktu saya tinggal, masih SMP ya. Tetangga saya itu orang Padang. Dan mereka ini satu keluarga, suka sekali makan sate Padang. Dan memang ada tukang sate Padang langganan yang suka keluar, datang waktu sore itu, nongkrongnya itu depan pagar rumah saya. Pagar rumah saya itu dari bambu, jadi enggak tembus pandang. Jadi tukang jualan, rasanya nyaman juga berhenti di situ. Nah bagaimana tetangga saya tahu ada sate Padang langganan itu datang? Ini menarik saudara. Karena dia enggak ketok-ketok gitu ya. Enggak ketok-ketok piring atau mangkok. Dia enggak teriak sate-sate, enggak seperti itu. Juga tetangga saya kan di dalam rumahnya yang besar, enggak bisa lihat tukang sate Padang datang. Tapi yang terjadi adalah, begitu tukang sate Padang ini sampai, di depan pagar rumah saya, dia parkir, lalu dia ambil bumbunya saudara, dinyalain dia punya itu, aran itu, dia taruh itunya bumbunya di situ, dia kipas-kipas gitu, kipas-kipas. Lalu asapnya, harumnya itu, itu akan menyebar saudara. Masuk termasuk ke kamar saya. Enggak lama setelah itu, satu keluarga keluar bau piring. Dari mana mereka bisa tahu ada tukang sate Padang saudara? Dari baunya. Jadi sesuatu itu ada, karena indera kita bisa tangkap. Entah itu mata lihat, entah telinga dengar, entah kulit merasa, entah lidah merasakan itu mengecapnya, atau mungkin hidung kita menciumnya. Nah, kalau iman, yang lima ini gak bisa tangkap saudara. Mata saudara gak lihat. Hidung saudara gak menciumnya. Telinga saudara gak mendengar. Lidah saudara gak mengecap. Dan juga kulit saudara tidak merasakannya. Tapi ada satu keyakinan yang muncul dari hati saudara. Dan saudara punya pilihan, mau percaya apa enggak. Nah, keyakinan itu muncul karena pekerjaan roh kudus. Dia munculkan firman yang pernah kita baca, atau satu perkataan yang muncul tiba-tiba, kalau dalam bahasa aslinya itu dibilang remah. Nah, waktu itu muncul, keputusan kita mau percaya apa enggak. Kalau kita putuskan percaya, maka perkataan remah itu akan menimbulkan iman. Nah, ini satu ayat lagi, Roma 10 ayat 17. Ini ayat yang terkenal juga saudara ya. Dikatakan di situ bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran karena firman Kristus. Nah, kata firman di sini, remah. tahun 60-an saudara, waktu ada menjelang G30 SPKI itu ya, waktu itu hampir terjadi kudeta di Indonesia, ada sekelompok ibu di Belan dunia lain, ketika mereka sedang berdoa, mereka itu, seorang ibu mendapatkan satu kata muncul ya, di dalam telinga dia, tapi di pikiran dia gitu, Indonesia. Muncul begitu. Dan dia enggak tahu itu apa. Lalu dia cerita, dan mereka berdoa. Mereka berdoa ya, mereka berbahasa roh, mereka berdoa untuk Indonesia, lalu ada yang kasih tahu, itu satu negara, kepulauan di Asia Tenggara, ya banyak yang enggak tahu ya, sebagian orang taunya Bali. Indonesia enggak tahu ya, kalau sekarang sudah lebih terkenal saudara ya, puji Tuhan ya. Nah, lalu mereka berdoa, ternyata saat itu adalah saat-saat kritis. Dan ketika para ibu ini berdoa, saya percaya ada juga yang lain berdoa, maka Indonesia diselamatkan. Tapi saat-saat itu kemudian saudara, terjadi satu kegerakan pencuran roh kudus yang dasyat di Timur. Itu kejadian begitu luar biasa, sehingga ada seorang penginjil namanya Meltari, dari situ kemudian Tuhan pakai ke Amerika, ke banyak negara, pernah ke Indonesia beberapa kali, dia akhirnya jadi penginjil di Amerika. Lalu sekian tahun yang lalu, dia cerita apa yang terjadi di Timur, di Kupang, di Pedalaman, di Soe, tempat dia tinggal. Ini tahun 60-an saudara, jangan bayangkan kayak sekarang, Jakarta tahun 60-an ya mobil udah lumayan banyak, walaupun gak kayak sekarang. Tapi di Timur, di kampung dia tinggal itu, seminggu mungkin cuma sekali mobil lewat. Di situ dia dapat tuntunan Tuhan, dari teman-temannya juga, bahwa dia akan dipakai Tuhan nanti ke luar negeri. Nah itu logikanya gak masuk. Nanti cerita lebih detail ya. Tapi ada satu pengalaman Meltari yang dicerita begini, ini buat saya pelajaran iman yang sangat luar biasa. Waktu itu Meltari itu punya saudara. Mereka itu ketika kegerakan terjadi di Timur, lalu banyak terjadi mujisat, orang mati dibangkitkan, air menjadi anggur, orang jalan di atas air, dan banyak hal terjadi luar biasa. Nah pengalaman itu diceritakan Meltari, lalu ditulis menjadi suatu buku, diterbitkan di Amerika. Judulnya Like a Mighty Wind. Seperti tiupan angin yang besar, yang dasyat. Lalu setelah beberapa lama, buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kisahnya terjadi di Indonesia. Diceritakan oleh orang Indonesia, yang tinggal di Amerika, ditulis dalam buku bahasa Inggris. Baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah saya baca buku itu saudara. Salah satu pengalaman yang diceritakan adalah, ketika air menjadi anggur. Itu sudah terjadi beberapa kali, lalu Meltari waktu itu tidak ikut kelompok, kan mereka ada punya beberapa kelompok ya, kayak kelompok cool begitu. Nah kelompoknya saudaranya Meltari ini, sudah sering rupanya ngalami mujizat seperti itu. Mereka kalau mau perjamuan kudus, mereka tidak punya anggur. Mereka berdoa. Mereka doakan air yang putih itu, air yang bening itu jadi anggur. Lalu Meltari, antara percaya dan tidak percaya, dia bilang, saya mau lihat, bagaimana caranya. Kira-kira seperti itulah ya. Lalu diajak sama teman-temannya, ayo sekarang kita mau berdoa, supaya air menjadi anggur. Lalu temannya bilang, kamu yang ambil sendiri air dari perigi. Jadi dia ambil saudaranya dari perigi. Dia pastikan bahwa ini airnya betul, bukan diboong-boongin gitu ya. Begitu diambil, mereka taruh dalam satu wadah, kayak ember gitu ya. Saya gak tahu plastik udah ada atau belum, tapi pokoknya seperti wadah lah. Lalu mereka bawa untuk berdoa. Terus dibawa, Meltari yang pegang itu, embernya itu. Dipegang, terus kamu pegang baik-baik ya. Dia peluk gitu. Lalu mereka berdoa gitu. Nah, supaya itu air gak kelihatan kotor atau apa, ditutup sama kain, kain putih. Jadi Meltari dia tutup, dia peluk begitu, pada berdoa semuanya. Udah sekian lama dia ngirik, oh masih aman gitu. Masih putih gitu. Lalu, salah satu ujung lap itu, yang kain buat penutupnya itu kan warna putih, itu kecembelung di dalam air itu. Nah, kalau kain kena air itu kan kelihatan begitu ya. Jadi dia lihat, oh putih. Dia tutup mata lagi berdoa, setelah beberapa lama dia bingung, dia lihat kok jadi ungu warnanya. Sampai dia gak percaya kok bisa berubah. Lalu begitu dalam berapa lama, terus mereka berhenti berdoa, lalu yang mimpin doa bilang begini, Puji Tuhan, air sudah menjadi anggur katanya. Sekarang kita coba dulu, sebelum kita bawa kepada pendeta kita. Lalu mereka tuang, ambil air itu sebagiannya, dalam bentuk gelas gitu, lalu disuruh coba. Yang pertama coba itu, yang pemimpinnya, dia minum. Airnya udah jadi ungu tuh warnanya. Aduh ini anggur manis, luar biasa katanya. Lalu temennya coba lagi, coba lagi yang lain, wah manis, luar biasa katanya. Lalu beberapa orang coba lagi, Mel Tari penasaran. Kan saya yang ambil airnya, saya yang jagain, tadinya kok bening, kok jadi warnanya ungu, kok bisa berubah. lalu temennya bilang, kamu coba. Terus Mel Tari minum. Begitu dia minum, kok orang lain bilang manis, tapi saya rasakan tawar. Seperti air biasa, memang warnanya ungu, tapi ini tawar. Terus, dia bingung, lalu gelas itu dikasih ke orang lain lagi. Yang temennya coba, pas minum, waduh manis sekali katanya. Dia bingung, semua orang bilang manis, cuma dia sendiri, yang tidak merasakan manis. Tapi dia gak mau ngomong. Ya, yaudah dia pikir, dia yang salah atau apa. Kemudian mereka bawa ke pendeta, dan dipakai perjamuan. Dan waktu mereka sedang berdoa, dibagikan itu anggur, begitu sampai di Mel Tari, dia minum manis. Dia bingung itu. Apa yang salah? Lalu setelah selesai mereka ibadah, ngobrol sama ini, teman-temannya termasuk saudaranya Mel Tari itu, terus Mel Tari tanya, eh kamu jujur sama saya ya? Gimana rasa anggur itu? Manis, itu luar biasa. Enggak. Waktu kita baru habis doa, kan disuruh coba masing-masing itu. Oh iya, manis di bilang. Enggak, kamu jujur katanya. Saya gak rasa itu manis. Terus si Mel Tari tanya lagi sama saudaranya itu, kamu rasa manis gak? Setemannya ketawa. Tawar. Loh, kenapa kamu bilang manis? Karena Tuhan bilang ini anggur yang manis. Saya lebih percaya apa kata Tuhan, daripada apa kata lidah saya. Wah saudara, saya denger itu. Wah itu rupanya pelajaran iman. Kamu percaya dulu. Kamu berkata-kata seperti yang kamu percayai. Maka selanjutnya akan terjadi seperti yang kamu katakan. Jadi, dalam hal ini lidahnya bilang ini bukan anggur. Tapi itu dalam proses untuk menjadi anggur. Mel Tari untungnya gak ngomong. Yang lain bilang ini anggur yang manis. Saudara tau kenapa Zakaria, bapaknya Yohanas Pembaptis dibuat bizu? Waktu itu Zakaria dan Elizabeth istrinya kan sudah cukup lanjut, tapi gak punya anak. Lalu Malekat Gabriel datang kepada Maria. Dan dia bilang, kamu akan hamil orne karena pekerjaan roh kudus. Anakmu itu khusus. Jadi, walaupun kamu belum berhubungan dengan suami kamu, kamu hamil ini karena pekerjaan roh kudus. Roh kudus semua pinjem rahimnya Maria itu untuk Yesus menjelma menjadi manusia. Tapi Malekat Gabriel juga bilang, Sanakmu Elizabeth itu sedang hamil. Dan dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemudian di bagian lain, kalau saudara baca, sebelum itu terjadi, Malekat Tuhan ini datang menampakkan diri kepada Zakaria yang sedang mempersembahkan korban. Nah, waktu dia mempersembahkan korban itu, Malekat Tuhan berkata bahwa istrimu akan hamil. Kamu akan punya anak. Kamu harus beri nama dia Yohanes. Sebab dia yang dipersiapkan Tuhan untuk membuat jalan. Lalu, Zakaria bilang begini, bagaimana mungkin itu terjadi? Terus Malekat Tuhan bilang begini, inilah tandanya, kamu akan menjadi bisu, karena kamu gak percaya, sampai nanti ini semuanya terjadi. Lalu Zakaria bisu selanjutnya. Dan kemudian, setelah beberapa saat, istrinya hamil. Nah, Alkitab bilang, selama lima bulan, gak berani menampakkan diri, menyembunyikan diri. Setelah itu, baru menampakkan diri, dan akhirnya, setelah lahir anaknya, Zakaria ditanya, namanya siapa? Ya, Elizabeth sudah bilang, namanya Yohanes, tapi orang-orang bilang, ini nama gak lazim, coba tanya sama bapaknya. Zakaria gak bisa ngomong. Lalu diminta ambil alat tulis, dia tulis, namanya Yohanes. Begitu ditulis, langsung terlepas lidahnya, ikatan pada mulutnya, dia bisa berkata-kata. Dan semua orang kagum, memuji Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa Yohanes, kenapa Zakaria, mesti dibuat bisu? Nah, ini pelajaran iman, saudara. Ketika Tuhan berfirman, kepada Zakaria, istrimu akan hamil, lalu si Zakaria ini, gak percaya, makanya dia dibuat bisu, supaya dia jangan kelepasan ngomong. Bahkan Elizabeth, istrinya gak keluar selama beberapa bulan. Sebab sudah tua, tiba-tiba perutnya mulai buncit, nanti orang bilang, ini tumor ini. Apalagi suaminya bilang, gak mungkin punya anak gitu. Itu bisa batal, apalagi Zakaria adalah imam. Nah, saudara harus hati-hati dengan perkataan saudara. Saya ingat saudara ya, pertama kali saya ke Israel, waktu itu di airport, saya jadi abuna, terus mau berangkat, kita berdoa dulu. Lalu saya bilang begini, jangan pernah berpikir, hanya kali ini ke Israel. Kadang-kadang orang berpikir, ya sudah bersyukur dah, tapi kalau bisa lebih, kalau Tuhan mau bawa lebih, why not gitu. Itu perkataan saya saudara, saya ucapkan buat banyak orang, termasuk buat saya sendiri. Dan setelah itu masih ada kesempatan. Baru dua kali lagi ya, berangkat ke sana. Tapi itu contoh perkataan saudara, dimana kalau diucapkan, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Nah iman itu percaya pada apa yang Tuhan katakan, sekalipun indera kita bilang tidak. Makanya dikatakan iman itu, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara berdoa untuk sesuatu, saudara mengharapkan sesuatu di depan sana, dasarnya itu adalah iman. Jadi apa yang saudara harapkan itu bisa kuat, bisa terjadi, karena saudara berdiri di atas iman. Janji Tuhan. Walaupun indera saudara bilang, tidak mungkin. Mata tidak lihat, hidung tidak mencium, telinga tidak mendengar, kulit tidak merasakan, lidah tidak mengecapnya, tapi saudara berdiri di atas firman Tuhan, yang saudara percayai, yang menjadi remah, lalu dia menjadi iman. Atas dasar itu saudara bisa berdiri, dan mengharapkan apa yang saudara doakan. Lalu dikatakan iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi mata kita tidak lihat, hidung kita tidak menciumnya, telinga tidak mendengar, kulit tidak merasakan, lidah tidak mengecapkannya, tapi iman saya bilang itu ada. Buktinya apa? Iman saya. Nah itu saudara maksudnya. Itu butuh waktu untuk menjelma menjadi nyata. Dan Alkitab bilang, orang benar itu hidup karena iman. Saudara memang hidup di dunia, pakai semua pelajaran yang saudara pelajari di sekolah, mata teliga, semua dipakai, tetapi jangan lupa, saudara punya sesuatu yang di luar panca indera itu, yang membuat yang mustahil itu bisa terjadi. Yaitu yang namanya iman. Iman itu seperti indera ke enam, saudara. Beberapa minggu, dua tiga bulan yang lalu, kami berdoa untuk sesuatu, saya dengan istri, lalu nampaknya kok belum terjadi ya. Tidak seperti yang diharapkan. Maka nampaknya hasilnya kok, tidak seperti yang kami doakan. Tapi, kami jalan terus. Nah ada momen, karena saya berdoa setiap hari di gereja, saudara. Kecuali hari minggu ya. Jadi rumah gereja itu di kompleks ya, jadi tinggal datang doa, lalui waktu satu jam di situ, baca firman, bahas roh, memuji menyembah Tuhan. Itu saya lakukan, dan aneh juga, walaupun yang didoakan ini, belum kelihatan, tapi, seringkali, apalagi menjelang itu terjawab, saudara, ada satu sukacita di hati, yang gak bisa dijelaskan. Waktu saya memuji Tuhan, itu bisa muncul Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima, walaupun melihatnya gak dijawab. Baru kira-kira senyum kemudian, itu terjadi, saudara, yang kami doakan. Nah itu menegukan saya, itu satu dari kita sekian, banyak pengalaman, saudara ya, bahwa, iman itu dasar, dan bukti, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan juga bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, belum kelihatan, tapi iman saya bilang, ya, sudah dijawab. Tentu harus dijaga sampai itu terrealisasi. Itu sama kayak orang hamil, saudara ya. Waktu orang hamil, mungkin, belum punya anak ya, tapi begitu hamil, itu sudah kelihatan, oh, sudah, sudah hamil. Belum muncul anaknya, tapi sudah hamil. Atau perlu dijaga terus itu, sampai itu terrealisasi. Saya kenal Pak Aryo, ya, dari, masih belum punya anak, ya, jadi waktu itu, luar biasa ya, kalau ditanya, oh, sedang menunggu Pak, ini imannya luar biasa ya. Lalu saya masih ingat, saya pernah sampaikan, dia bilang, Pak, Don Moen itu, 11 tahun Pak, gak punya anak. setelah itu, anaknya 5, kalau gak salah ya. Itu luar biasa, tapi maksud saya, saya lihat satu teladan, dimana, ketika beliau mengucapkan hal yang positif, kami sedang menantikan Pak. Ya, dan saya bersyukur, itu terjadi, saudara ya, terjawab. Itu iman, saudara. Saudara dan saya, melaini Tuhan yang hidup, dan, kalau saudara di dunia ini, setiap transaksi, saudara butuh uang, entah saudara full timer, pendeta, saudara orang yang kerja, pengusaha, saudara mungkin direktur pertamina, tetap kalau saudara mau beli bensin, saudara perlu uang. Itu alat tukarnya di dunia ini. Tapi kalau hal-hal yang menyangkut kerohanian, janji Tuhan, untuk terrealisasi, saudara perlu yang namanya iman. Dengan punya iman, itu bisa dikonversikan. Itu kayak mata uang. Saudara pergi ke Amerika, saudara perlu keluar tuker rupiah ini, menjadi dolar Amerika. Saudara pergi ke Eropa, saudara perlu tuker dengan euro. Karena transaksinya sana menggunakan euro. Nah, saudara sebagai orang percaya, ketika saudara hidup di dunia ini pun, saudara punya janji-janji Tuhan, untuk terjadi itu terrealisasi, saudara diperlukan yang namanya iman. Nah, ketika saudara perlu uang di dunia ini, iman itu pun bisa berwujud menjadi uang. Caranya bisa macam-macam. Saya tunjukkan satu contoh di Alkitab. Satu ketika Yesus bilang begini sama Petrus. Petrus, Simon, menurut kamu, dari mana penguasa yang ada ini mengambil pajak? Dari rakyatnya sendiri atau dari orang asing? Lalu Simon bilang, dari rakyatnya, Rabbi. Kalau gitu, ya betul kamu bilang, tapi supaya jangan jadi batu sandungan bagi orang lain, kamu pergi ke sungai, kamu mancing. Ikan pertama yang kamu dapat, kamu buka mulutnya, nanti ada mata uang. Nah, kamu bayarkan itu buat pajak, untuk saya dan untuk kamu. Nah, itu firman Tuhan, Rema buat Simon, dari Yesus. Nah, kalau dia pakai otak dia, gimana mungkin gitu ya? Dia gak pergi, tapi karena dia sudah kenal gurunya ini, yang penting nurut, dia pergi ke sungai. Lalu dia mancing. Begitu dia dapat ikan pertama, dia buka, betul ada uang di situ. Jadi, mendengar firman Rema, percaya, menjadi iman, dilakukan, maka muncul uang yang dibutuhkan. Itu contoh mengenai uang. Contoh yang lain lagi. Misalnya, waktu itu Tuhan Yesus, sedang jalan di atas air, sedang ada ombak, dan itu kalau saudara baca kan, kira-kira jam 3 pagi, gelap, ya bayangkanlah, saudara melihat ada orang, berjalan di atas air, gimana gak panik gitu. Ya, hantu, hantu. Lalu, itu Tuhan. Lalu, itu ada beberapa cerita ya, kalau saudara baca di Injil, Injil, Matius, Markus ya, dan sebagainya. Lalu ada Tuhan bilang begini, tenang, aku ini. Terus Simon langsung bilang, Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air, mendapatkan engkau. Lalu Tuhan bilang, datanglah. Nah, kata datanglah itu, saat itu ditujukan kepada Simon, dan itu menjadi remah. Pada saat Simon dengar itu, keputusan mau percaya apa enggak, itu ada pada Simon. Waktu dia putuskan percaya, lalu dia melangkah sebagai tindakannya. Begitu dia berjalan, di atas air tidak tenggelam. Cuma masalahnya, ketika dia lihat sekitarnya, ada angin, ada badai, dia mulai goyah, dan akhirnya dia mulai tenggelam. Lalu Tuhan tolong dia, Tuhan bilang, mengapa kamu kurang percaya? Nah, banyak hamba Tuhan yang belajar bahasa asli, itu bilang, sebenarnya Tuhan mau bilang begini, kenapa imanmu bekerjanya cuma sebentar? Kenapa enggak terus begitu? Waktu kamu goyah, kamu gentar, kamu langsung kecemplung. Tapi kalau kamu bisa fokus terus kepadaku, kepada apa yang aku sampaikan, maka imanmu akan terus membuat kamu bisa berjalan di atas hal-hal yang nampaknya enggak mungkin, kamu bisa lalui itu. Nah, saudara, kehidupan orang percaya, menurut Roma, yang kita baca tadi, Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Ini bukan berarti, saudara, gambling ya, saudara enggak perlu bekerja, saudara enggak perlu lakukan apa-apa, tinggal tunggu firman Tuhan, enggak seperti itu, saudara. Saudara lakukan tetap bagian saudara sehari-hari, normal seperti biasa. Saudara, kalau jalan kan saudara gunakan mata, saudara kan, enggak dengan iman tutup mata gitu kan, enggak kan. Saudara gunakan mata, saudara mau, apa, makan, di restoran, saudara lihat, ini sambal merah ya, ambilnya sedikit gitu kan, kalau enggak tahan pedes, itu kan saudara gunakan logika saudara kan, tetap pakai itu. Saya punya pengalaman yang sebenarnya memalukan dulu ya, di satu kantor. Saya, dibanding istri saya, istri saya itu lebih sering ya, makan, ya dengan teman-teman kantornya, jadi kalau saya, makanan terbatas sekali taunya. Suatu ketika, saya dengan bos saya di kantor, dengan sekretarisnya ada beberapa orang, ada, kami menemui beberapa orang ya, tamu. Lalu makan di satu tempat, di restoran atau di hotel, saya lupa ya. Nah di situ ada makanan yang saya belum pernah tahu. Lalu ada satu, yang menarik ya, seperti apukat gitu, hijau gitu. Lalu saya enggak tahu bahwa itu sebenarnya pedes. Saya ambil saudara, saya masukkan mulut, wah itu rasanya. Tapi saya tahan saudara ya, wah udah. Semuanya tenang, diem aja saudara ya. Udah, lesa itu saya minum apa sekalang. Belakangan saya cerita sama istri saya, oh itu dia, saya lupa namanya, itu pedes itu. Dia bilang. Lalu, beberapa hari kemudian, saya ketemu bos saya, ngobrol-ngobrol ya. Terus saya cerita, oh saya enggak tahu loh, waktu kita makan itu, itu pedes loh. Terus buat saya bilang apa? Iya, sekretaris saya bilang tadi katanya, Pak Yaakob salah ngambil tuh, tapi kami semua diem aja gitu. Supaya saya enggak malu gitu. Nah saudara, nah saya enggak bisa bilang, dengan iman. itu ada pengaruhnya. Kita hidup normal, tapi di sisi lain, memang kita perlu sadari, ada yang seperti Indra ke enam. Itu kontak kita dengan Tuhan, dengan janji-janji yang dia berikan. Walaupun mata kita enggak lihat, telinga enggak mendengar, pancai Indra enggak tangkep, dan itungannya enggak masuk, enggak masuk akal lah pokoknya. Tapi iman kita bilang, bisa. Saudara, berapa bulan yang lalu, sekarang situasi kan puji Tuhan membaik ya, dari segi pandemi, kemudian perang Rusia itu, enggak terlalu kedengaran lagi ya, walaupun masih gitu. Tapi awal-awal tahun itu, cukup mengerikan saudaranya. Melihat, makin dikepung, kemungkinan penggunaan, nuklir itu mengerikan sekali. Nah, pada saat-saat seperti itu, ada satu bagian firman Tuhan yang saya renungkan, tiba-tiba itu bicara ke saya, dan saya sampaikan dalam pertemuan doa. Itu cerita mengenai Daud, di Masmur Pasal 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Lalu dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan para lawanku. Lalu saya bilang begini, itu juga remah buat saya. Situasi mungkin mengerikan, seperti berjalan dalam lembah kekelaman, tapi enggak perlu takut, karena Tuhan beserta kita. Makanya pastikan kita, nurut firmannya, jadi kita percaya bahwa dia beserta kita. Ada gadanya, gada itu bicara tentang power, the power of God, perlindungan dari Tuhan. Lalu ada tongkatnya, tongkat itu bicara tentang guidance, tentunan dari Tuhan. Roh kudus menuntun kita senantiasa. Juga bicara tentang otoritas. Tapi juga bicara tentang, sejauh mana kita berjalan bersama Tuhan. Karena pada zaman itu, yang namanya tongkat, saudara, tongkat gembala itu, menjadi kayak buku harian. setiap ada kejadian tertentu, dengan Tuhan, itu diukir dari bawah, saudara. Ada pengalaman bersama Tuhan, diberi tanda. Jadi, ketika makin bertambah usia rohani, banyak pengalaman dengan Tuhan, itu makin banyak tanda-tandanya itu. Dan tongkat itu, ketika menghadapi kesulitan, si gembala ini bisa lihat, catatan hariannya bersama Tuhan, dan itu menguatkan dia. Itu bicara tentang hubungan pribadi. Kalau kita punya hal ini, maka seperti Daud bilang, aku tidak takut bahaya. Justru di lembah kekelaman, aku akan lihat banyak mujizat, aku akan mengalami bagaimana, otoritas Tuhan bekerja, aku akan mengalami bagaimana, dia menuntun aku. Lalu yang lebih lanjut, dia katakan, engkau menyediakan hidangan. Saya dulu, dulu sekali ya, masih kuliah waktu itu, ketika saya merenungkan ayat itu, tiba-tiba terbuka luar biasa, yang Tuhan sediakan itu hidangan, bukan nasi bungkus. Itu bling waktu itu. Lalu ketika saya ingat itu, hidangan itu meja, dengan perlengkapan yang, dulu kami masih kecil, suka diajarin ya, untuk menata meja, pakai taplak putih, taruh piring, lalu ada sini, air buat kobokan, ada gelas, sendok ditaruh di sini, garpu di sini, ada pisau gitu. Nah, kalau kita makan, di tempat-tempat tertentu, ada yang namanya waiter, dia nungguin kita gitu. Dulu saya suka ikut berlayar dengan bapak saya, jadi kadang-kadang kami suka makan di salon, ruang makan untuk perwira. Jadi, diajarin cara makannya, kita udah siap nih, kita buka piring, nanti waiter tuh, pelayan akan taruh nasi gitu. Nanti dia datang lagi, yang lain lagi bawa sayur, dituangin saudara gitu. Nah, kalau kita sudah makan gitu ya, terus sudah berkurang nih nasinya, mau habis, kita masih mau nambah, kita diam aja, datang lagi waiternya. Tapi kalau kita sudah kenyang, itu sendoknya mesti dibalik gini, tandanya sudah selesai, baru tuh diangkat. Itu gambaran tuh tiba-tiba muncul, peleng saudara. Waktu saya baca itu, nah ini cerita waktu masih mahasiswa ya, kalau makan itu, waduh ya, nasi itu bukan hanya satu, bisa setengah, tiga perempat, bisa seperempat. Karena memang mahasiswa yang ngepas uangnya. Nah, waktu dapat ayat itu, Tuhan bicara, bukan nasi bungkus. Blink saudara. Dalam waktu seminggu, ada tiga orang yang mentraktir makan, di restoran yang persis seperti itu. Kalau sekarang udah gak aneh saudara, dulu itu mewah sekali. Dulu kalau makan, paling di nasi goreng, di pinggir jalan begitu ya. Yang sekarang juga suka nikmati, karena memang enak gitu ya. Tapi dulu tuh, waduh, kalau restoran yang, saya gak lupa yang satu tuh, Sate House Senayan. Ada teman ulang tahun. Habis itu yang satu lagi, teman dia traktir di restoran Perancis. Dan satu lagi, di traktir di restoran di antara puncak sama Bogor tuh, dulu ada kapal terbang yang ditaruh di atas itu. Jadi kita mau makan itu kayak naik pesawat terbang, naik ke atas gitu. Masuk pesawat itu, duduk di situ ada meja-mija, lalu ada waiternya. Persis seperti itu. Setelah, waktu saya ngerti hal itu, ini contoh soal makanan. Tapi itu berlaku dalam setiap bagian kehidupan orang Kristen. Mungkin gak masuk hitungan, tapi iman kita bilang, iya bisa. Lalu saya teruskan, saya bilang, jadi dalam situasi yang kelihatannya mengerikan pun, ada di antara saudara yang akan menikmati hidangan. Mungkin jalan-jalan, mungkin ke tempat-tempat tertentu, kelihatannya mengerikan, tapi saudara bisa nikmati. Saudara itu jadi janji yang sangat menguatkan, dan memang akhirnya ya, saya ngalami itu juga. Tuhan bicara, lalu kita putuskan percaya, lalu ada tindakannya, maka kita mengalami apa yang Tuhan janjikan. Nah sekarang hal praktisnya, karena dikatakan bahwa orang benar hidup oleh iman, bagaimana supaya kita bisa mengalami dan memiliki iman yang Tuhan janjikan itu? Simple sekali. Roma 10 ayat 17 tadi, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Jadi artinya, kondisikan kita untuk senantiasa mendengar firman. Itu jadi PR kita. Jangan minta pak, tolong doain dong supaya saya punya iman yang besar. Baca hal kita. Itu hal paling simple. Jangan harap langsung jadi. Baca tiap hari. Sama seperti saudara itu makan tiap hari, nanti gede sendiri badannya, ya iman seperti itu. Tiap hari baca. Matius 4, N4 bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Itu juga remah. Jadi baca firman tiap hari, kondisikan kita untuk bisa mendengar dia bicara. Nah secara spesifik, hal praktis yang bisa kita lakukan, ini juga yang saya lakukan. Karena dibilang pendengaran oleh firman Kristus. Firman itu remah. Kristus itu arti yang diurapi. Nah firman itu, waktu diberitakan, ada pengurapan yang menyertainya. Jadi saudara kan, pagi berdoa, untuk pelayanan hari ini. Supaya musik yang dimainkan itu, diurapi Tuhan. Puji-pujian yang saudara naikkan, diurapi Tuhan. Firman yang disampaikan, diurapi Tuhan. Jadi itu sebabnya, saudara dan saya, tidak cukup hanya baca firman secara pribadi, tapi akan sangat baik, kalau saudara mengkondisikan diri saudara, mendengar firman diberitakan. Lewat ibadah raya hari minggu, atau saudara lihat rekaman di Youtube, saudara serius dengarkan firman, karena itu firman sedang diberitakan. Ada urapan yang menyertai, firman yang tertulis itu. Kondisikan diri untuk mendengar firman. Saya secara pribadi, suka secara sengaja. Saya lagi butuh iman, untuk kesembuhan misalnya. Saya setel firman, yang diberitakan tentang kesembuhan. Dulu secara rutin, tiap hari selasa, kalau tidak salah ya. saya suka hadir di kebaktian mujizat, atau apa namanya, yang dulu memang hamba Tuhannya, khotbah khusus itu. Datang ke tempat itu saja saudara, itu atmosfernya sudah narik kita, untuk percaya mujizat. karena orang-orang yang datang kesana, memang punya kehausan untuk disembuhkan. Pandai-pandai cari firman saudara. Lihat di Youtube mungkin, dengar itu. Nanti akan muncul iman, yang memang saudara perlukan. Nah waktu itu muncul, ada firman, putuskan untuk percaya, lalu jangan lupa, ada waktu pertumbuhannya. Seperti wanita yang hamil, butuh sembilan bulan sebelum anaknya lahir. Nah kalau saudara senantiasa lakukan ini, maka akhirnya saudara akan menjadi hal yang biasa, bahwa gak masuk hitungan, tapi saudara punya keyakinan, bisa. Dan itu yang memang Tuhan mau. Kita hidup berdasarkan iman kita, bukan saja berdasarkan apa yang kita punya di dunia ini. Dan dengan cara seperti itu, Alkitab berkata, kita bisa menyenangkan Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Amin.